Pemirsa PT. Temas TBK meraih fasilitas pinjaman senilai Rp300 miliar dari pengendali sahamnya, yakni PT. Temas Lestari. Ada pun tujuan pinjaman tersebut untuk mendukung strategic planning perseroan dalam meningkatkan kapasitas usaha. PT. Temas TBK meraih fasilitas pinjaman dari pengendali sahamnya, PT. Temas Lestari. Pelafon pinjaman yang dikantongi emiten pelayaran tersebut sebesar Rp300 miliar. Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, manajemen perusahaan menyatakan, jangka waktu pinjaman ditetapkan hingga 31 Desember 2025. Ada pun nilai pinjaman tersebut diakui manajemen tidak melibih 20 persen. Ekuitas Temas berdasarkan laporan keuangan tahun buku 2023. Tujuan pinjaman dari pemegang saham utama perseroan ini adalah untuk mendukung strategic planning perseroan guna meningkatkan kapasitas usaha, di mana dana yang diterima perseroan akan digunakan untuk pembelian capeks dan akan dikembalikan oleh perseroan secara bertahap atau keseluruhan. Dari data RTI bisnis, saham Temas menguat 1,86 persen ke level 164 pada perdagangan Kamis hingga pukul 9.32 waktu Indonesia Barat. Nilai transaksi perdagangan saham Temas senilai 102,82 juta dengan volume 633,6 ribu saham dan frekuensi sebanyak 114 kali. Dari Jakarta, Timi Putan, AID Eksino. Terima kasih. Terima kasih.